Harvey Muis, suami dari aktris terkenal Sandra Dewi, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas Timah pada wilayah izin usaha pertambangan IWPPT Timah-TBK dari tahun 2015 hingga tahun 2022-2012. Harvey Muis diduga terlibat dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IWPPT Timah. Ia berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT.RBT. Sebuah perusahaan yang terlibat dalam kasus ini tiga. Harvey disebut-sebut telah menghubungi mantan direktor utama PT Timah-TBK, MRPT alias RZ, untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar tersebut. Setelah komunikasi dengan RZ, Harvey melakukan pertemuan dan hasil pertemuan itu disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut adanya dibalut dengan sewa-menyewa peralatan protesing peleburan Timah-Tiga. Nah, Harvey kemudian meminta para pihak smelter untuk menyisikan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan tiga. Keuntungan itu kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporat ke Social Responsibility CSHIR yang difasilitasi oleh manager PT.Kiisi, Helena Lim Hailan, yang sudah menjadi tersangka. Harvey Muis ditahan di Rumah Tahanan Rutan Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka 1 atas perbuatannya, Harvey diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Jio Pasal 18 Wukti Pikor Jio Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP 3. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan transparansi dalam bisnis, terutama dalam industri yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat seperti pertambangan. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa hukum berlaku untuk semua orang, tidak peduli seberapa tinggi posisi atau seberapa besar kekayaan mereka.